Hai buat teman-teman khususnya yang mau mancing ikan nila jalurni racikan umpan ikan nila di saat musim penghujan jalurni semoga ini bisa bermanfaat dengan menggunakan lumut halus atau atau menggunakan lumut sawah ya lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lor jumpa lagi dengan saya tetapi channel Mertok SM ya lor kali ini saya mau berbagi tutorial lagi ya lor yaitu racikan umpan ikan nila liar ya lor dengan menggunakan media lumut ya lumut halus atau menggunakan lumut sawah ya lor dan sebagai esnya Hai kali ini saya menggunakan vanili ya lor mawan ini yang serbuk seperti ini ya Hai dan juga menggunakan adalah masako ya lor ini bisa menggunakan masako rasa ayam ya lor sama saja dan lupan ini sangat cocok sekali untuk kita mancing di saat musim hujan seperti ini ya lor ini bisa kita buat mancing di support liaran ya ikan nila liar di waduk maupun di rawa ya ini dengan menggunakan media lumut halus ini ya lor dan ini langsung saja untuk cara membuatnya ya lor ini langsung saja kita siapkan ya kita siapkan adalah air ya lor kita siapkan air lalu kita kasih adalah vanilinya halus ini ya lor ini kita kasih secukupnya saja karena ini baunya sudah harum sekali ya ini sangat ampuh untuk kita jadikan campuran Hai untuk mancing ikan nila liar di saat musim penghujan seperti ini ya lor ini kita Hai dah kasih halilinya ini secukupnya ya Hai ini sudah baunya sudah harum sekali ya lor ini saya kasih sekut cukupnya saja hai lalu kita aduk ya lor kita agar mencampur dengan airnya ya Hai ini baunya sangat harum ya Hai setelah ini sudah larut dengan air ini kita kasih adalah masako ya lor ini eh masako daging sapi ya ini saya menggunakan masako daging sapi ya ini kita kasih untuk masakonya ini cukup kita kasih separuh saja ya lor untuk separuh saset seperti ini ya Hai ik Hai ini saya kasih separuh seperti ini Halo kita aduk ya Hai 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 hai-otive Hai setelah ini sudah mencampur ya lor kita kita campur dengan air udah mencampur semua ya ini Masakunya harus benar-benar mencampur ya lor Kita aduk dulu Ini baunya sangat darum dan gurih ya Ini sangat cocok Untuk kita mancing di rawak Atau di spot spot liaran ya lor Untuk memancing ikan nila Di saat musim hujan seperti ini ya Ini lumutnya adalah lumut halus seperti ini ya lor Ini yang sudah saya cuci bersih seperti ini Ini lumutnya menggunakan lumut sawah ya Ini menggunakan lumut sawah Yang sudah dicuci bersih seperti ini ya lor Dan ini langsung kita masukkan ke Air yang sudah kita kasih campuran vanili sama masakunya tadi ya lor Ini langsung kita aduk ya Seperti ini Dan ini bisa ditambahkan adalah sedikit garam ya lor Agar Tekstur dari Lumputnya ini tidak Apa ya Tidak menggembel atau basahnya menggembel Jadi nanti kalau dikasih garam ini bisa halus ya lor Jadi Tidak gampang putus ya Ini Jadi lebih Ceket ke kail ya Ini bisa ditambahkan sedikit garam ya lor Ini sangat cocok sekali Untuk kita mancing Di Liaran Di saat musim hujan seperti ini ya lor Ini juga cocok untuk kita mancing Ikan mujahir ya Ataupun Ikan-ikan yang ada di rawa Biasanya ikan nila sama ikan mujahir ya lor Dan juga campuran menggunakan masako ya Ini bisa menggunakan masako apa saja Ini cukup separuh saset dari Masako ini ya Ini sudah cukup Ini sudah kita bisa buat mancing Di spot spot rawa Bendungan waduk maupun yang lain ya lor Menggunakan Umpan alami Menggunakan lumut halus Atau lumut sawah seperti ini ya lor Ini Sedikit tutorial dari saya Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman Khususnya Yang mau mancing Ikan nila di saat musim hujan seperti ini ya lor Ini karena biasanya Kalau di musim hujan seperti ini Ikan nila gampang-gampang Susah ya Karena dari kondisi airnya Kadang terlalu overload ya lor Akhirnya ini karena tiap hari hujan ya Coba menggunakan racikan ini Semoga ini bisa bermanfaat Wah teman-teman Khususnya yang mau mancing ikan nila ya lor Ini racikan umpan ikan nila Di saat musim penghujan ya lor Ini semoga ini bisa bermanfaat Dengan menggunakan lumut halus Atau menggunakan lumut sawah ya lor Ini sedikit tutorial dari saya Semoga bisa bermanfaat Salam satu hobi Juga salam satu duluran dari saya Merto KSM ya lor Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah